Musik 50 peserta yang hadir hari ini, 30 persen adalah mereka para petigi. Petigi itu kepala desa itu. Kepala desa yang kebetulan desanya teman-teman ini sebagai kawasan desa-wisata. Tentu ini ada rat baik tanya dengan pelaksanaan kegiatan pada sore hari ini. Yang mana dari 30 persen ini saya sangat meyakini nantinya akan mampu dikembangkan kepada mereka para pelaku usaha pariwisata yang ada di wilayahnya masing-masing. Ketika kita melihat cepat di era pandemi ini, begitu memang sangat terasa sekali. Sangat terdampak dari sektor usaha pariwisatanya. Memang kemudian yang paling terdampak sekali akhir-akhir ini adalah kawan-kawan kita Karimun. Karimun Jawa, Ibu saya sampaikan, saya laporkan bahwa pertanggal 16 Oktober kemarin kita mulai membuka kembali. Ini membuka kembali perjalanan wisata ke Karimun Jawa ini, tapi hanya satu pintu dari pelabuhan Kartini Jepara. Jadi, 8 bulan perjalan nampaknya memang membuat lumpuh perekonomian di Karimun Jawa. Tentu ini juga tidak hanya di Karimun. Berbicara destinasi wisata yang ada di Jepara, ini ada Pantai Bandengan, ada Pantai Kartini, ada Pantai Beteng Portugis. Yang sebenarnya Pantai Berbang ini belum kita hitung. Karena ini merupakan embryo yang kita ke depan juga akan kita kembangkan. Nah, berbicara tingkat tempat minimal ini yang dari sisi lautan atau pantai, kita juga punya lokasi-lokasi destinasi wisata yang tidak kalah dengan yang lainnya. Seperti di Lereng Muria yang sebelah utara, kita itu punya desa, desa tempur di salah satu kejamatan Keling sana. Ini merupakan satu destinasi wisata di Begubungan. Yang di sana alamnya begitu sejuk mungkin juga tidak kalah dengan lokasi-lokasi pegunungan yang lain, misalnya di Yek, atau mungkin di seputaran pegunungan-pegunungan yang lain. Karena tempur ini sebenarnya juga merupakan salah satu penghasil kopi. Kopi Jepara, yaitu kopi tempur namanya. Tapi di seputar itu ada beberapa desa, ada Temkur, ada Temarulang, ada juga Matuaji. Ini daerah-daerah ini adalah penghasil kopi. Yang betul ini ada kaitannya erat dengan persoalan kepariwisataan. Kemudian ada lokasi air terjun. Air terjun di Jepara mungkin kalau kita hitung total lebih dari 20 titik destinasi. Tapi kita hanya beberapa yang kita kembangkan, salah satunya mungkin Air Terjun, Songgolangit. Ada juga yang hari ini ada Pak Ketingginya, Air Terjun, Jurang Antet, Pak Ketinggini Pelajaran, ada yang Tanjung ya. Itu ada di beberapa daerah yang selatan, ini juga ada Tanyu Ancelok dan seterusnya. Ini lokasi-lokasi, destinasi yang memang kita bisa kembangkan ke depan. Tentu berbicara itu ada kaitannya dengan bagaimana kemudian kita mengolah soal atraksi. Ini berkaitan dengan program yang hari ini kita nanti akan lakukan, yaitu CHSE, yaitu Clean Lens, bagaimana kemudian kita mampu memberikan suatu bentuk kebersihan. Kemudian ini merupakan bagaimana kemudian mereka juga senantiasa berdampingan dengan COVID-19 hari ini. Yang mau tidak mau kita harus menyesuaikan adaptasi baru, yaitu kesehatan. Dan bagaimana kemudian mereka kita jamin keselamatannya. Karena lokasi-lokasi ini memang agak satu, ada tempat-tempat yang bisa kita lakukan sebagai bentuk atrasi yang cukup ekstrim. Misalnya ada arun jerem yang kita juga bisa lakukan, walau hal ini juga belum kita kembangkan secara optimal. Terus kemudian bagaimana kita tetap menjaga kelestaraan lingkungan, kelestaraan lingkungan. Baik mulai dari produk-produk yang kita akan sajikan kepada mereka para wisatawan, dan bagaimana kemudian kita menjaga lingkungan hidup kita tetap terjaga dengan baik. Ini merupakan satu upaya yang senantiasa kita harus lakukan. Sebagai bentuk yang harus hari ini teman-teman siap untuk melaksanakan satu usaha pariwisata. Kalau berbicara Jepala ini, kreativitas yang ada di Jepala sungguh sangat kuat biasa. Ada Jepala ini sebagai sentra penghasil monel. Jadi kalau khususnya para muslim, ibu, ini mereka para jemaah haji itu selalu pakai monel produknya Jepala. Gelang haji itu semua dari produk Jepala ini. Kemudian Jepala juga punya sentra Tenun Trosok. Salah satu desa yang namanya Desa Trosok dan seluruh warga desanya memang mereka adalah pegiad atau pelaku mereka pengrajin tenun. Pengrajin tenun sehingga namanya ini Tenun Trosok. Berkaitan dengan itu tentu kita akan berpikir bagaimana kemudian menjual produk ini sehingga laku di masyarakat. Orang banyak mengenal. Bagaimana kemudian kita menata melakukan satu packaging produk ini. Bagaimana kemudian kita akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat di sekeliling kita sehingga mereka mampu untuk menerima para wisatawan yang akan datang. Nah inilah kira-kira forum ini menjadikan forum yang sangat baik, sangat bermanfaat buat kami.